Saudara saksi, setelah saksi berbicara dengan saudara Riki, saudara Riki menyatakan tidak bersedia, kalau dilakukan perlawanan tidak berani menembakkan itu. Benar begitu ya? Benar. Kemudian saksi menyuruh saudara Riki untuk memanggil Richard. Apa persis ucapan saksi waktu melakukan permintaan kepada Riki kebawah? Apakah hanya menyuruh panggil Richard atau adakah kalimat lain? Misalnya tolong panggil Richard untuk seperti apa yang saya sampaikan masalah Joshua ini? Saya sudah sampai, tadi bahwa saya sampaikan ke Riki, panggil Richard. Hanya panggil Ricky, kalimat itu saja ya? Panggil Richard. Saudara saksi, setelah saksi bertemu dengan saudara Richard, setelah ada pertemuan, tentunya setelah dipanggil Ricky, saudara Richard pasti ketemu dengan saksi. Berapa lama jeda waktunya, kemudian istri saudara berangkat ke Dua dan Tiga? Untuk waktu pastinya saya tidak bisa menghitung karena ini berbicara masalah waktu. Tapi setelah Ricky, Richard selesai, kemudian tidak berselang berapa lama, istri saya kemudian pamit untuk isolasi. Tadi saudara membuat suatu skenario. Apa alasan saudara memindahkan peristiwa yang sebenarnya Magelang, sudah pindahkan kepada Dua dan Tiga? Saya sudah sampaikan itu keputusan yang salah dari saya kemudian melibatkan istri saya. Alasannya saya sampaikan bahwa tidak mungkin ada peristiwa tembak-menembak itu tanpa penyebab. Satu-satunya penyebab adalah saya pindahkan kejadian Magelang itu ke Dua dan Tiga. Setelah kejadian, setelah peristiwa ini, saudara pernah membuat suatu pernyataan permohonan maaf kepada para pimpinan, kepada para rekan-rekan, termasuk kepada adik-adik yang sekarang... tidak perlu diulang lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi. Saudara saksi, apakah sudah pernah membuat pernyataan tertulis? Sudah pernah dan di setiap tahapan pemeriksaan saya sudah sampaikan. Ijin Majelis dilanjutkan. Saudara saksi, Apakah saudara saksi berkomunikasi dengan Riki pada saat rombongan dari Magelang datang ke Jakarta? Tidak pernah. Tidak pernah. Apakah saudara yang memerintahkan Riki untuk mengantarkan ibu putri dari Magelang ke Jakarta? Tidak. Apakah saudara yang memerintahkan Riki mengamankan senjata api Joshua? Tidak. Apakah saudara biasa memberikan perintah memanggil kepada Aju dan saudara? Seperti yang saudara lakukan, memerintahkan Riki untuk memanggil Rikat? Ya pasti. Pasti saya lakukan. Kuat, panggil Joshua Riki. Jadi itu sudah biasa? Sudah biasa. Apakah saudara saksi saat pasca penembakan selalu menyampaikan kepada yang hadir di situ bahwa ada peristiwa tembak-menembak? Apakah saksi Beni Ali mengetahui peristiwa tembak-menembak dari saudara atau saudara tahu mungkin dari Riki? Saya menyampaikan ke Karo Propos pada saat di TKP tentang cerita yang tidak benar terkait dengan peristiwa di Duren 3. Maksudnya apakah saudara menjelaskan hanya peristiwa tembak-menembak atau saudara menjelaskan terkait skenario yang sudah saudara buat? Saya tidak pernah menceritakan semua skenario itu kepada anggota-anggota saya. Kecuali mohon maaf kepada adik-adik terdakwanya. Apakah saudara meminta atau memang memerintahkan Riki dan Joshua untuk mengatur keuangan rumah tangga? Nanti ditanyakan ke istri saya, tapi sepengetahuan saya memang mereka berdua yang mengatur operasional dari... Tapi setahu saudara itu uang saudara atau uang siapa? Ya pasti uang saya lah. Bisa Anda buktikan? Ya saya tidak bisa buktikan, saya di sel. Masih ada lagi? Masih ada majelis. Apakah benar bahwa saksi ingin menarik Riki tugas kembali di Jakarta? Benar. Lalu siapa yang akan mengurus menjaga anak saudara? Ya dalam keterangan awal sudah saya sampaikan, saya memanggil kembali Riki karena salah satu driver sudah sekolah. Kemudian saya memanggil untuk pertama memang bergabung dulu di Jakarta. Setelah anak saya sekolah offline membantu anak saya di Magelang. Yang sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi. Baik, maksud saya kan Riki setelah itu kan saudara tugaskan untuk menjaga anak saudara di Magelang. Tadi kan saudara bilang seperti itu, lalu apakah nanti Riki ada digantikan lagi atau tidak setelah itu? Oh ya, karena anak saya ini sudah kelas 3, kemudian kami sepakat dengan istri untuk menunjuk satu lagi yang ikut dengan kami mendampingi anak saya yang ketiga yang juga masih sekolah di Magelang. Karena rencana anak yang kedua ini akan tes di Semarang. Tadi saudara menyampaikan, saya hanya mempertegas saja, saya hanya mempertegas, tadi saudara menyampaikan bahwa saudara memerintahkan Om Kuat hanya untuk memanggil Joshua. Artinya saudara tidak memanggil Riki seharusnya? Seingat saya, saya minta untuk kuat memanggil Joshua. Seingat saya ya. Apakah saudara memerintahkan Riki untuk mengawasi Joshua agar Joshua tidak kemana-mana? Tidak ada. Cukup? Cukup.